Intro Itu kurban 2 hari lagi bosku Meski lagi PPKN, ibadah tetap harus jalan Begitu pula dengan cuan Tetap harus dipertahankan Karena hidup kan butuh biaya ya bos Tuju dong Intro Berdagang atau beternak hewan kurban Kan juga bisa loh jadi peluang bisnis Karena bisnis dan ibadah jalaninnya harus amanah loh ya Intro Kalau di dunia artis ada loh nama-nama yang sudah tersohor menjalani bisnis Jual beli hewan kurban Salah satunya pemain FTV, Hardy Fadila Intro Bukan sapi biasa, bos Hardy menjual sapi monster Wih kan main Assalamualaikum para bos-bos Selamat datang di kandang sapi monster Mau lihat sapi monster kayak apa? Ayo ikut ke dalam Ini sapi-sapinya Kebetulan ada sapi yang lagi kita mandikan di sore ini Biar tetap ngejaga kebersihannya Supaya om beli juga puas Ham, ton Gimana kabarnya ton? Bukan sapinya Saya nanyain sapinya Bukan kamu ya Sapinya Wawak juga abang hardi Anyway bos Kenapa sih dikasih nama sapi monster? Ya karena ukurannya yang jumbo-jumbo bingo Eh tapi jadi wondering gak sih bos Apakah bisnis ini memang musiman Atau sebenernya bisa aja dijalani sepanjang tahun? Gimana sih kalau dari kacamata pelaku bisnisnya? Bang hardi jelasin dong Bisa berjalan sepanjang tahun Karena kebetulan masyarakat Memayangnya makan daging Nanti sapi-sapinya itu masuk penjagalan Kita jualnya sistemnya Jual daging, jual karkas gitu Nah kalau bang hardi memilih menjalani bisnis ini Pas kurban aja Ini nih alasannya Tapi kalau saya lebih ngejar ke momentum kurban gitu Kenapa saya melakukan itu? Karena untuk di waktu kerjanya Tidak terlalu banyak dibandingkan Harus setiap hari kita melakukan pemotongan Bos Kita pasti tau lah ya Kalau dasar dari berbisnis ini harus suka dulu Suka produknya Suka kegiatannya Dan suka sama yang jualnya Yang terakhir Bercanda ya Nah kalau sudah suka Cuan biasanya datang mengikuti Intinya kita sayang sama sapinya Kita rawat sapinya Untuk hidup dia butuh apa? Butuh makan, butuh sehat Ya itu yang kita selalu jaga gitu Kalau dia drop dikit Kita kasih asupan vitamin Terus kalau makannya agak-agak kurang Kita bujuk-bujuk bagaimana caranya Supaya dia mau makan gitu lah Nah loh Sapi aja disayang Apalagi kamu Anyway bos Bisnis sapi kurban yang dijalani hardi fadila ini Sudah memasuki tahun ke-11 Naik turun dalam berbisnis itu Biasalah Tapi kuncinya harus tetap eksis dan bertahan ya Ini cara yang dijalani Bang Hardy Bagaimana caranya kita tetap bertahan ya Simple sih Kalau hitungan saya Kuantitinya yang dikurangin Intinya nama kita tetap harus ada Penjualan kita tetap harus ada Dan operasional semua ketutup Keuntungan ada Ya tetap aja dijalani Gak bisa dipungkiri ya bos Pandemi ini emang ngaruh banget Pada segala faktor kehidupan Nah sebagai public figure Apakah nama besar menentukan Laris setengahnya dagangan sih bos Kalau ada keuntungannya Keuntungannya begini Keuntungannya banyak yang kenal Jadi banyak orang dekat Yang bisa ditawarkan Intinya begitu sih Tuh Berdagang gak bisa cuma jual nama besar Dan modal terkenal doang Karena kualitas tetap berbicara Makanya sapi-sapi disini dijaga bener Mulai dari makanannya Vitamin Snacknya Hingga kesehatannya Kualitas udah oke Pelayanan juga harus oke Kalau bisa semuanya akurat ya bos Biar sama-sama enak gitu That's why disini Kalau mau beli sapi Ditimbang dulu baru bayar Kenapa sih Bang Harus ditimbang dulu Kenapa kita menggunakan sistem timbang ini Karena saya pun Sudah bertahun-tahun Dekat sama sapi Masih suka salah tuh Yang namanya nerka-nerka dari bobotnya Sedangkan pertanggung jawaban kita Pada saat orang mau beli Kan berapa mas bobotnya Soal pemasaran nih Sampai saat ini Bang Hardy Belum pernah menggunakan iklan berbayar Dalam bentuk apapun Marketingnya kita bisa bilang Lewat media sosial Terus dengan bantuan temen-temen yang beli disini juga Tapi ikut bantu mempromosikan juga Ya paling marketingnya dari mulut ke mulut sih Next yang paling bosku tunggu nih Adalah soal omset pada bisnis musiman Ngaku-ngaku Kalau mau estimasi Kita bisa lihat dari jumlah yang dimiliki Bang Hardy Dari 3 cabang 1 monster Total disini ada sekitar 50 ekor Di Subang kurang lebih ada 20 ekor Dan di Palembang itu ada 32 ekor Harga per kilonya standar aja Relatif sama kayak harga di pasaran Sapi yang gede banget bisa laku sekitar 90 juta Yang beratnya 8 kuintal sekitar 70 jutaan Yang 50 jutaan juga ada Terakhir sapi kecil kisaran 14-16 juta Kalau ada 100 ekor dengan range harga belasan sampai puluhan juta Hmm siap-siap kalkulatornya Nih kalau 100 sapi laku terjual dengan harga rata-rata Pasti dulu atas 20 juta aja Omsetnya udah 2 miliar ya bos Itu estimasi harga termurah ya Mau tau tipsnya gak bos buat yang mau mulai usaha Namanya bisnis itu ada 3 hal Punya modal, bisa bikin, bisa jual Punya modal ya punya uang Berapapun uangnya apapun bisnisnya intinya itu punya modal Dan modal menurut saya tidak cuma uang sih sebenarnya Pemikiran kita itu kita bisa jadiin modal Terakhirnya kita gak bisa jual Jadi duit gak? Enggak Jadi 3 aspek ini harus saling menunjang Harus saling berkaitan dan harus berjalan Keuntungan dikit itu bukan berarti kita gak berhasil loh bos Tinggal usahanya aja digenjot lagi Yang penting jujur, yakin dan semangat Tuhan botong sare Dan yang penting cuan bos Bos, as we know rendang adalah makanan terenak di dunia Ya iyalah rempahnya itu loh Berpadu sempurna dengan daging sapi Tapi bosku, apakah semua orang bisa masak rendang? Dengan takaran bumbu yang seimbang? Tekstur yang pas? Dan rasa yang rendang? Tentu tidak Karena cara masak rendang itu rumit Tapi kalau beli terus ya boncos Masak sendiri takut zonk Pusing gak tuh? Dan semua itu ada hikmahnya dong bos Dan semua itu ada hikmahnya dong bos Inilah yang dinamakan peluang bisnis Membuat semua emak-emak pencinta makanan enak Tapi gak jago-jago amat masak Menggunakan bumbu giling basa di racik dadakan adalah jalan ninja Buat yang mimpi jadi chef ternama Tapi kemampuan di bawah rata-rata Apalagi udah deket idul kurban gini ya bos Butuh banget banyak ide buat ngolah daging jatah kurban Iya gak tuh biar gak cuma disate doang Dan this is it Pa ordinal dengan karya minangnya Biar kata jualan bumbu doang dia berhasil jadi miliarder Sehari aja omsetnya 6-15 juta Sehari loh ya Eits Kalau sehari omsetnya 15 juta Apa bisa dibilang cuma jual bumbu? Enggak dong bos Yuk mari kita belajar berbisnis Cari cuan halal dari pa ordinal Berawal dari niat hati tak ingin jadi beban keluarga Enggan berhutang buri terlalu jauh Akhirnya sejak lulus SMP tahun 1997 Pa ordinal ngikut kakaknya jualan bumbu Lama-lama ya bukalapak sendiri Dari gerobakan sampai akhirnya punya ruko dua lantai seperti ini Ruko yang ia bangun ini adalah tempat untuk giling bahan bumbu fresh yang baru datang Untuk bungkus bumbu yang baru saja digiling Nah pembedanya bos Disini kalau mau beli bumbu diracik dadakan Enggak kalah sama tahu bulat Tinggal bilang aja bumbu rendang sekilo Tangan-tangan gerce para udapadang ini terampil banget ngeracik bumbu rendangmu bos Dijamin rasanya kayak beli di warung padang Kalau ngomongin rasa lidah pasti gak bisa bohong ya bos Kalau enak ya pelanggan pasti balik Baik individu maupun rumah makan Kuncinya gimana sih biar pelanggannya balik? Ya mungkin yang terutama ya bahannya Bahannya yang penting bahannya itu ya asli aja Otomatis orang bukannya semua bumbu ini bukannya gak enak Semua bumbu ini enak Cuma kalau diolah dengan campur-campur yang lainnya mungkin ya itu yang membuat gak enak Kalau kita bikin asli ya semua rasa itu kan udah diatur Terus utama ya takarannya kita ngaduknya Pembelinya pengennya yang baru Haram hukumnya pake jurus tipu-tipu campur-campur bumbu demi cuan yang fana Soal keaslian bumbu yang dipake bisa diliat sendiri ya bos Gilingnya gak pake campuran kecuali garam untuk beberapa rempah Dan alatnya pun bersih banget Tapi raca-racanya gini Sekali beli para pelanggan bisa abis 500 ribu sampai sejuta loh Wah gimana tuh konsep marketing konvensional yang bisa mendatangkan cuan Trik saya itu Saya sering main ke warung padang tuh makan Ntar makan kesitu berapa-berapa nanya Ngajak ngobrol lah Pertamanya kita kan ngajak ngobrol Habis ngajak ngobrol tanya belanja bumi dimana Oh disitu pasar mana itu Saya juga dagang disitu Ntar boleh deh kalau mau saya cobain dagangan saya Gaul makanya bos Karena siratu rohmi emang bisa mendatangkan rejeki Iya gak sih? Walaupun gak jarang juga loh Para pelanggan masih juga nawar Meski harga udah murah banget Dikasih gak tuh sama Pak Ordina? Ada aja sih Namanya juga orang dagang kan Ada aja namanya juga pedagang yang kita konsumin kita Kan pedagang juga Namanya pedagang kan dia pengen Mudah sih murah mungkin untung sebesar mungkin dia kan Tergantung dia pengambilannya Kalau emang dia banyak ambil rutin ke hari ya Kita kasih Dikasih lah Masa enggak Yang penting mah tetap cuan Jangankan ngasih maaf ya bos Ngasih ilmu pun Pak Ordina gak pelit sama sekali Nih udah Hendra salah satu karyawan terlama Sampai hafal banget soal perbumbuan duniawi Kalau bumbu-bumbu bulai itu Cabe Merah Bawang merah Bawang putih Gemiri Bunyit Lengkuas Jahe Serai Ketumbar Ada bumbu sari minang penyedapnya Kasih kelapa gonseng Wih di cakep Jago banget enggak tuh Gimana enggak jago bos Kerjanya dari subuh sampai petang Canda petang Pastinya ada jam shiftingnya ya bos Ya kali enggak ada istirahatnya sama sekali Bukanya itu jam 3 subuh Tutupnya jam 9 malam Pak Ordina juga ngebebasin loh bos Kalau anak buahnya pengen buka usaha sendiri Bahkan di bidang yang sama Enggak masalah Malah dia bantuin Duh baik bener jadi bos pak Mau tau gak hasil kerja keras giling bumbu selama 25 tahun bos Ini dia rumah mewah bernilai miliaran rupiah Alhamdulillah ya Bener uga kata pepatah Usaha tidak mengkhianati hasil Kebalik ah Cuan tidak mengkhianati usaha Nah sekarang kalian pasti mau dong tipsnya Gimana caranya bisnis racet tapi cuan maksimal Nih simak ya Terutama itu ya tempat Tempat walaupun dengan kontrak Kalau bumbu ya Terus pergaulan Pergaulan maksudnya Kalau kita mudagang bumbu ini Apalagi pemula gitu kan Pasti enggak langsung laku Kita cari dulu pembuangannya Kita otomatis Sebaiknya gitu Kita kerja lah sama orang dulu Berlaku baik lah Sama yang tempat kita bekerja Dan nanti kita akan Nanti mau apa Mau buka sendiri Kita bantu Untuk memutarkan barangan kita Begitu demikian silahkan dipraktekan Sementara itu ibu-ibu yang satu ini Akhirnya menemukan solusi masak nikmat tanpa jelimet ya bos Tuh rendahnya udah jadi sempurna Warnanya pekat Aduhai dan tinggal pamer aja ke suami Pasti dapat pujian Tuh salah satu bisnis yang berkah Yaitu bikin orang bahagia Dan yang penting Cuan bos Saling berkabar via sosmed Berkirim hampers dan gift berupa makanan Tiba-tiba jadi budaya baru di Indonesia ya bos Ini oke banget loh Buat jaga silaturahmi di tengah pandemi Apalagi idul kurban sebentar lagi Nggak bisa tuh ketemu langsung buat merayakan Solusinya ya saling mengirim bingkisan Ini salah satunya Simak kuy Hai bos Hari gini kan banyak banget orang yang kasih hampers atau gift Nah aku punya ide nih ke kalian Ide bisnis yang gampang banget Yaitu cookies yang cuma 3 bahan Dan ini enak banget Cobain Yuhu 3 bahan aja udah bisa jadi cookies yang renyah dan mewah Look at that Fancy kan? Yang pertama ada tepung terigu Ada margarin Bisa juga kalian mix sama butter Untuk toppingnya ada coklat batang warna putih Sama pewarna makanan Ukuran 500 gram harganya 5000 rupiah saja Margarin bisa pakai yang aroma butter Atau khusus untuk cake and cookie Ukuran 320 gram Harga 15.000 rupiah Terakhir coklat batang putih Harga 20.000 rupiah Ukuran 250 gram Jadi total modal untuk satu resep adalah 30.000 rupiah saja Kita mau lembutin dulu margarinnya Karena ini tanpa mixer Jadi kita cuma pakai spatula Kita aduk sampai lembut Kalau udah lembut Masukin tepungnya secara bertahap ya bos Aduk-aduk sampai berat Kalau udah berat Pakai tangan aja Jangan lupa pindahin ke tatakan apa aja Yang kalian punya di rumah Terus tambahkan air Setelah diuleni Hingga tidak lengket lagi di tangan Seperti ini Siap untuk kita bagi menjadi beberapa bagian Dan siap untuk kita gilas Disini aku pakai gelas Yang gampang aja Yang bisa kalian dapet di rumah Kalau udah tinggal potong aja deh Sesuai selera Potongnya pakai pisau aja Tapi yang rapi Biar gak malu-maluin Pas sampai di tangan pelanggan Panggang selama 30 menit Di suhu 160 derajat celcius Nah ini udah jadi Dan sekarang kita tunggu dingin dulu ya Lanjut ya Kita carikan coklat pakai metode tim Jadi pancinya gak langsung kena kompor Nah ini bos Tips buat kalian Yang mau pakai coklat batang yang putih Emang berbeda dengan coklat yang warna coklat Jadi harus bener-bener diaduk terus Dan apinya kecil aja Ini lifehacks berikutnya bos Oleskan coklat pakai bagian bakang sendok Selain terlihat lebih estetik Juga coklatnya gak akan kebuang Atau beleber kemana-mana Irit kan? Kalau 1 resep jadi 3 box Berarti omset 150 ribu Cuan kotor 120 ribu Bayangin Kalau sehari kamu jual 5 resep aja Cuanmu ya 600 ribu Gimana? Menarik gak tuh? Yaudah kuy Kita tata dalam box ya Ini bakalan jadi 3 box Jangan lupa tambahin secret brand kamu bos Kalau buat gift lebih proper pakai packaging box Dan juga bisa nambah cuan Karena boxnya wajib dikenakan biaya Setelah packing-packing Tata property Berikutnya foto produk Dan tentunya upload di sosial media Saran Kak Maria Jual aja di kisaran harga 45 sampai 50 ribu rupiah Itu udah murah banget bos Tampilannya pun kecebek Ini guys jualan aku Dibeli dong Cookiesnya lucu banget Kalian gak perlu berbakat Untuk bikin cookies secantik dan seestetik ini Yang penting Cuan bos Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax